Timnas Malaysia kembali menghadapi kenyataan pahit setelah rencana uji coba pada FIFA Match Day yang dijadwalkan mendatang ditolak oleh beberapa negara. Federasi Sepak Bola Malaysia mengalami penolakan dari sejumlah negara termasuk Bangladesh, Mahaladewa, dan Afganistan terkait lega uji coba pada FIFA Match Day November 2024. Sebelumnya, FAM telah mengumumkan bahwa skuad senior Harimau Malaya akan bertanding melawan India pada 14 November 2024. Selain menghadapi India, FAM juga berupaya untuk mengadakan pertandingan persahabatan lainnya dengan tim-tim dari Asia Selatan yang memiliki peringkat FIFA lebih rendah pada bulan depan. Hal ini penting karena pengumpulan poin dalam laga uji coba resmi FIFA Match Day dapat membantu Malaysia memperbaiki peringkat FIFA mereka. Saat ini, skuad Malaysia berada di peringkat 133 dunia dalam ranking FIFA. Untuk itu, FAM dilaporkan telah mengundang Bangladesh, Maladewa, Afganistan, dan Nepal sebagai lawan Malaysia selain India. Namun, keempat negara tersebut menolak tawaran itu. Sebagai informasi, Malaysia juga ditolak oleh sekitar delapan negara dalam laga uji coba FIFA Match Day yang berlangsung pada Oktober 2024. Meskipun belum ada penjelasan resmi dari pihak Malaysia mengenai penolakan ini, situasi ini menjadi catatan buruk bagi Harimau Malaya. Terlepas dari siapapun negara yang akan dipilih oleh FAM, penambahan laga internasional pada bulan November diharapkan dapat membantu tim yang dilatih oleh Paumarti Vicente. Terima kasih telah menonton!